Dari masa ke masa, selera musik masyarakat terus meningkat. Dan di saat bersamaan, penyanyi pun marak bermunculan. Entah itu lahir dari sekolah vokal, ataupun jebolan kontes pencari bakat atau idola. Namun sayang, maraknya penyanyi itu justru menikrastasi sampai tingkat internasional. Kebanyakan lebih kepada sensasi yang umurnya hanya semusing. Tak mengerti apa hati senyum, diselah-selah tarianmu. Namun sikap wajarku telah hilang, ditepis gairah cinta yang begitu. Om Harfi melihat musisi atau penyanyi husnya saat ini seperti apa Om? Karena kan tidak banyak lagi yang kualitasnya kualitas festival seperti Om Harfi. Sebetulnya bukan tidak banyak, ada. Cuma seperti yang saya katakan di awal tadi ya, kita setuju bahwa event kompetisi-kompetisi nyanyi sekarang itu kan lebih ke reality show. Buktinya nyata bahwa beberapa pemenang-pemenang kompetisi tersebut akhirnya tidak jadi apa-apa. Atau lari ke dunia seni yang lain. Bukan sebagai penyanyi, tetapi bintang film atau bintang sinetron dan lain sebagainya. Itu yang saya lihat. Itu yang saya lihat sekarang. Tetapi menjawab pertanyaan Anda bahwa penyanyi-penyanyi sekarang itu tidak berkualitas? Banyak sekali penyanyi-penyanyi muda yang punya kualitas yang internasional. Maksudnya yang kualitas festival itu tidak? Bicara mengenai kompetisi mungkin karena tidak ada kompetisi yang seperti era saya waktu itu ya, sehingga tidak terlihat ya bakat-bakat yang punya kualitas untuk kompetisi seperti kita-kita dulu gitu ya. Tapi seperti yang tadi Om Harvey katakan, ada beberapa yang mereka sebagai pemenang kompetisi nyanyi, melalui challenge show, tetapi tidak terlalu booming dibandingkan dengan yang ketangannya bisa dikatakan, karbitan, lebih musiknya mungkin dari segi kualitas aransemennya, dari kualitas liriknya tidak terlalu, tapi mungkin lebih mengena ke banyak masyarakat. Kita harus membedakan ya, kualitas, kita tidak harus selalu bicara mengenai kualitas dalam hal ini. Kita harus berbicara mengenai, hal yang paling berdaftar adalah karakter. Kalau kita bicara mengenai karakter dari seorang penyanyi yang dibutuhkan untuk era sekarang ini, dengan banyaknya media-media elektronik yang menjadi pilihan. Kalau pada saat itu saya sekali lagi juga bersyukur bahwa media elektronik pada saat itu hanya ada TV. Dan jadi sekali kita tampil di situ, seluruh Indonesia sudah mengenal kita. Nah sekarang banyak sekali media atau TV-TV swasta ya, banyak pilihan. Jadi, Anda harus punya karakter yang kuat sekali dan Anda juga harus punya, yang paling penting karakter menurut saya, karakter suara itu. Nah, Om, bicara tentang musik-musik sekarang, begitu bervariasi sekarang musisi di tanah air, Om sendiri melihatnya musik di tanah air belakangan ini seperti apa Om? Karena kan banyak sekali penyanyi muda Om, bahkan ada yang cuma kayak satu dua lagu selagi itu menghilang gitu kan. Sementara Om Harvey sudah 43 tahun, orang masih mengenal gitu. Bukan cuma di Indonesia, kalau itu mah, apa namanya, kejadian-kejadian seperti itu itu di seluruh dunia. Saya tuh senang sekali kalau bisa berkolaborasi dengan anak-anak muda, karena untuk saya itu seperti memberikan angin segar, atau katakanlah mendapatkan darah baru gitu ya, karena mereka itu referensinya baik, luas, dan apa namanya, apalagi mereka yang belajar benar-benar seni musik ya, jadi memperdalam dengan musik. Jadi untuk saya, musik di Indonesia itu saat ini tuh hebat banget, luas banget, dan sekarang cuma tergantung kita. Kalau iklim bermusik di Indonesia itu baik, teman-teman yang katakanlah generasi di atas saya, itu pasti.